Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah Ketemu lagi dengan Pak Oki Kita akan belajar menggambar dan mewarnai Nah, mari kita lanjutkan belajarnya Kali ini kita akan mencoba menggambar dan mewarnai tema sayuran Sayuran itu banyak sekali ya jenisnya Dan sayuran itu sehat Siapa yang suka sayuran? Oke, bagus Nah, sayuran itu ada banyak sekali Ada seperti bayam, ada kubis, ada wortel, ada jagung, masih banyak yang lainnya Kali ini kita akan mencoba belajar membuat kubis Siapa yang suka makan kubis? Bagus Nanti menggambarnya pelan-pelan ya Diawali dari bentuk lingkaran dahulu Nah, nanti yang sudah menggambar sesuai dengan caranya Pak Oki Ini diwarnai Nanti caranya Pak Oki ajari ya Mewarnai pelan-pelan Diwarnai dari warna yang tua dahulu Kemudian warna yang lebih muda Jangan lupa Warnanya ditumpuk Dicampur Digosok Bulat-bulat Ditekan ya Supaya warnanya lebih jelas Dan rata Oke Setelah ini ikuti ya Cara membuat kubisnya Pertama Bagi yang mau menggambar Bisa membuat bentuk lingkaran dahulu Lingkarannya besar ya Bisa menggunakan alat bantu centakan berupa lingkaran Jika sudah Kita buat Dua titik Kiri dan kanan Ada di atas Kita turunkan lengkung Boleh kanan dulu Atau kiri dulu Kemudian satunya lagi Bersambung di tengah Setelah itu Kita buat Garisnya agak bergelombang ke bawah Dan sebelah kiri juga sama Kita buat Gelombang Berhenti Kemudian Bagian atas Kita buat Garis lagi Berupa gelombang Ke kanan Dan naik gelombang Ke kiri Nah Lalu Kita tebalkan Bagian yang tidak terlihat ya Kemudian Bagian tengah Kita buat Garis Bercabang ya Kanan Dan kiri Dan yang bawah Juga sama Tapi garisnya sedikit lengkung Naik Kita buat Kiri Dan kanan Sebelah kiri juga sama Garis lengkung Kanan Dan kiri Oke Seperti ini Jika sudah Dihapus bagian kanan kiri Yang tidak dipakai Lalu Kita tebalkan Dengan sepidol Ikuti garisnya Sesuai dengan Gambar kalian Terima kasih Oke gambarnya sudah jadi Sekarang saatnya mewarnai ya Untuk kertas mewarnainya Udah Pak Ogi bagi Bagi yang mau lagi bisa mengunduh lagi disini Sekarang kita mewarnai Mulai dari warna yang lebih tua Ambil warna hijau tua Berikan pada Gambar yang ada garis Bercabangnya di bawah Baik di kanan Ataupun di kiri Ikuti garisnya lalu ditumpuk Dan digosot warna hijau Pelan-pelan Lalu kita warnai lagi Pada garis lengkung Yang ke kanan dan ke kiri Ambil warnanya Yang bagian atas saja ya Tidak perlu yang di bawah Nah seperti ini Kemudian Bagian kiri juga sama Diberi warna hijau tua Ingat Jangan sedikit ya Bagian atas Kemudian Pada bagian atas Kubis lingkaran Itu yang bergelombang Ambil warna hijau tua Berikan pada bagian bawah Nah kalau tadi di atas Sekarang di bawah Lalu sekarang pada bagian garis gelombang Diwarnai ya di bawah garis Ini tidak perlu banyak-banyak Sedikit saja Jika sudah Selanjutnya kita ganti Warna hijau yang lebih muda Nah kita pertama Mulai dari garis lengkungnya ya Kita isi semua itu Kita tumpuk hijau tuanya Yang tadi Digosok Dicampur ya Gosok bulat-bulat Hingga rata Dan tidak tua garis Lalu Kita warnai juga Pada bagian garis gelombang Yang ada di atas Ditumpuk dari hijau tua Dicampur Pelan-pelan Jangan keluar garis Kemudian Pada bagian bawah Ini hanya sedikit saja ya Warnai Warna hijau mudanya Nempel pada Warna hijau tua Yang ada Ditumpuk saja sedikit Jangan semuanya Kemudian Bagian tepi dulu Kemudian Ditumpuk juga Pada garis yang bercabang Nah Ingat ya Semua warna hijau tua Selalu ditumpuk Dengan warna hijau muda Baik yang di atas Maupun yang di bawah Selanjutnya Kita ganti Warna putih Nah Warna putih ini Tugasnya adalah Mencampur Sisa warna Yang ada Ke warna Yang bagian kosong Nah Jadi tidak ada warna putihnya ya Nanti yang kosong itu Warnanya Jadi warna hijau Pucat Ingat Digosok Bulat-bulat Harus nempel Dengan warna hijau mudanya Semuanya boleh Ditumpuk Dan dicampur Hingga rata Bagian atas Juga sama ya Caranya pelan-pelan Nah Diwarnai warna putih Yang halus ya Jangan ada yang bolong Jangan lupa Pada bagian bawah Itu juga diwarnai Hijau muda Mudah ya Ingat Cara mewarnai Dari warna hijau tua Hijau muda Dan warna putih Dicampur Yang rata Dan tebal Selamat belajar Jaga kesehatannya Dan jangan lupa Tetap Semangat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa